Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto Masih di bumi mojobaya channel Gudangnya pusaka berkualitas Ini suasananya sedang mendung Mudah-mudahan di video ini Tidak terkeburu-buru hujan Karena kalau hujan itu Biasanya suaranya Masuk ke dalam video Dan akhirnya tidak jelas apa yang saya bicarakan Saya disini ingin bercerita Sebelum saya ajak anda untuk melihat Dari pusaka yang akan kita review Ini adalah pusakanya sudah saya persiapkan Ini nanti akan kita review Ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya Yang kemarin baru saja saya dapatkan Dari salah seorang teman tosan anji saya Yang mana dalam mendapatkan ini Itu apa ya Di dalam negosiasinya Negosiasinya agak sedikit alat ini Oke tapi Alhamdulillah ini akhirnya berhasil Saya boyong ke galeri saya Nah gini jadi Sebelum saya ajak anda Untuk melihat dari pusakanya Saya ingin bercerita dulu Saya bercerita dahulu Bahwa kemarin itu Saya juga punya Salah satu dari koleksi pribadi saya Dapur Sempaner Pamor Lawi Saokal Kalau anda masih ingat Itu Untuk saat ini Garisnya sudah termahar Nah itu setelah termahar itu Ternyata Peminatnya banyak sekali Jadi setelah termahar itu Yang menanyakan ke saya itu Banyak banget Itu termahar kepada Salah seorang pelanggan Saya yang sudah lama Jadi saya itu punya pelanggan Dari daerah mana itu kemarin Daerah Jawa Barat itu pokoknya Tangerang apa Bekasi gitu loh Nah beliau memahari Pusaka dari saya Kemarin itu tiga Salah satunya adalah Pusaka tersebut Nah itu Sampai kemarin itu Banyak sekali menanyakan Mas pamor ini Keris ini apakah masih ada Gitu Ya saya jawab Itu sudah termahar Nah tidak kalah Bagusnya juga Sobat Untuk di Keris ini nanti Nah keris ini nanti Salah satu dari pamornya Juga pamor Lawi Saokal Nah pawil Lawi Saokal Dan juga pamor Tuyo Mambab Jadi di dalam satu buah pusaka ini Dia ada dua buah pamor Sobat Nah ini Ini adalah Pusaka Apa ya Bisa dikatakan Kesenangan saya Kelanganan saya Yang kemarin Sudah saya warangi Dan juga Saya buatkan Warangka baru Sobat Nah untuk di dapurnya Nah coba kita akan melihat Seperti apa sih Wujud dari dapurnya Dan juga penampakan terkini Dari pusakanya Yang mana pusaka ini Dia memiliki Dua buah pamor Dalam Dalam satu bila Dalam satu bila pusaka ini Dia ada dua buah pamor Sobat Berarti kalau untuk di dunia Tosan Aji Itu disebutnya adalah Pamor Dewi Warno Atau Dewi Pamor Nah ini adalah Warangkanya Jadi warangkanya ini Saya menggunakan Warangka Kayu Hitam Atau Kayu Arang Sobat Nah Ini kincolong seperti ini Ini adalah salah satu Dari ciri khas Koleksi-koleksi pusaka saya Jadi warangkanya itu Kincolong-kincolong seperti ini Itulah kenapa Banyak sekali dari para Penggemar Ataupun juga penonton itu Menitipkan pusaka-pusakanya Di saya Untuk diservis Di tukang saya Sobat Nah Ini dia memakai selut Nah memakai selut Merutu sewu Dan ini garapnya Halus banget ini Sobat Ini luar biasa Dan juga dia memakai Pendok selorok Kemalu kuning Kalau kita memiliki Busaka yang seperti ini Nah Yang bagus seperti ini Kan Kalau kita memiliki itu Ada perasaan puas Ada perasaan seneng Dan kalau kita memegang Dan juga melihatnya itu Ada perasaan di hati itu Kayak ada Ngeh gitu loh Kayak Apa ya Perasaan seneng banget gitu Ngayang batin Coba kita akan melihat Sobat Seperti apa sih Wujud dari pusakanya Nah Ini adalah wujud dari pusakanya Sobat Nah Ini adalah Dapurnya Dapur Jaran Goyang Jaran Goyang ya Bukan goyang Kalau untuk saya adalah Jaran Goyang Goyang itu artinya Dimandikan Atau diguyang Kalau goyang itu kan Ya bergoyang Kalau untuk saya Penyebutannya Bukanlah jaran Goyang Tetapi jaran Goyang Sobat Nah Pamornya ini Kalau Anda melihat Di bagian atas Dia pamornya Lawisa ukel Nah Dia lawisa ukel Nah Seperti ini Nah ini Nah Seperti ini Nah ini Nah Lalu di bagian bawah Sobat Ini pamornya adalah Pamor Tuyo Membek Tuyo Membek Atau Ada yang bilang Segoro Apa ya Ombak segoro Nah Kayak gitu Nah ini adalah Wujud dari pusakanya Ini kemarin Saya dapatkan Dari salah seorang Rekan Tosan Haji saya Yang mana Pusakanya itu Bisa dibilang Pusaka bagus-bagus Juga dari beliau Nah Disini nanti Saya akan sedikit Menjabarkan tentang Daya tua Atau kegaiban Dari Keris Jaran Goyang Sekaligus kita nanti Akan Menjabarkan sedikit Tentang Pamor Lawisa ukel Dan juga Pamor Tuyo Mambuk Ini sobat Nah ini Sebelum saya ajak Anda untuk Menjabarkan dari Definisi dan juga Daya gaib Atau tuahnya Kita lihat dulu Dari pusakanya Kalau Anda melihat Disini sobat Untuk di Ini Untuk di Pamornya Nah karakter Dari pamornya Ini kalau kita Rabah seperti ini Nah dia terasa Jadi Pamornya ini Dia Ngeronjel Ngeronjel Jadi pamornya itu Kalau kita Rabah seperti ini Dia itu terasa Sobat Nah Begitupun juga Sebaliknya Nah ini Ini di dalam Satu bilaker Disini Dia ada Pamor Yang satu Adalah pamor Lawisa ukel Di bagian atas Lalu di bagian bawahnya Ini pamornya Toyo Mambuk Sedangkan di bagian Gonjolnya Seperti ini Nah Ini di Gonjolnya Ini ada pamor Yaitu pamor Kenlit Mimang Dia cuma Berupa garis Melingkari Dari Gonjolnya Ini adalah Pamor Kenlit Mimang Kalau di dalam Tuahnya itu Kalau tidak salah Pamor Kenlit Mimang Itu Agar pemilik Pusaka ini Tidak Gampang Apa ya Terhindar Dari Pencurian Atau Terhindar Dari orang-orang Yang bersifat Usil Seperti itu Dalam artian Usil itu Mengambil Barangnya Gitu loh Sobat Mungkin nanti Akan saya Bukakan juga Untuk di Buku Ini ya Di Buku Pamor Nanti Tentang Tuah Dari Pamor Kendit Mimang Ini Coba saya akan sedikit Jabarkan Tentang Daya Gaib Atau Tuah Dari Pamor Atau Dapur Jaran Goyang Kita Mulai dulu Dari Dapurnya Setelah itu Kita nanti akan Menginjak Ke Pamor Nah Jaran Goyang Bermakna Jaran Yang artinya Adalah Buda Dan Goyang Ini berarti Dimandikan Mana Spiritual Yang Tersirat Dalam Keris Jaran Goyang Adalah Jaran Ini Melambangkan Keperkasaan Kejantanan Kekuatan Keberanian Dan Sifat Yang liar Goyang Ini adalah Suatu Tindakan Untuk Membersihkan Jadi Sifat Liar Yang ada Dalam Diri Manusia Seperti Kesombongan Dan Hawa Nafsu Yang Berlebihan Harus Dibersihkan Atau Dikendalikan Agar Mendapat Karunia Atau Mendapat Pertolongan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Keris Jaran Goyang Ini Dipercaya Bisa Mengikat Sukma Dalam Urusan ASEAN Selain Itu Juga Bertuah Dalam Hal Pelarisan Jadi Di Dalam Dunia Tosan Aji Keris Dengan Dapur Jaran Goyang Itu Fungsinya Salah Satunya Untuk Mengikat Sukma Atau Dalam Hal ASEAN Atau Pengasian Baik Itu Pengasian Dalam Hal Untuk Pelarisan Bahkan Untuk Di Jaran Goyang Ini Pun Ada Aji Yang Sangat Terkenal Aji Untuk Pengasian Yaitu Pengasian Jaran Goyang Sangat Luar Biasa Sekali Oke Kita Akan Lanjut Untuk Di Pamor Nah Pamor Lawisa Tergolong Langka Dan Juga Unik Langka Dan Banyak Dicari Oleh Para Kolektor Yang Percaya Pada Esoteri Bentuk Pamor Ini Seperti Gulungan Benang Yang Terlepas Dan Terurai Tuah Pamor Lawisa Ukul Ini Diyakini Dapat Membantu Pemiliknya Menguraikan Masalah Atau Problematika Hidup Yang Ruwet Agar Menemukan Titik Terang Selain Itu Juga Tuah Untuk Menangkal Guna Guna Karena Koron Dalam Proses Tempanya Pusaka Dengan Pamor Lawisa Ukul Ini Dibabar Dengan Mantra Khusus Seperti Mantra Kalacakra Tolak Balak Untuk Sarana Keselamatan Seperti Tradisi Masyarakat Jawa Pada Zaman Dahulu Nah Itu Lalu Kita Lanjut Untuk Di Pamor Tuyo Mabek Tuyo Mabek Ini Nah Kalau Anda Melihat Untuk Di bagian Bawahnya Ini Pamor Tuyo Mabek Yang Artinya Air Yang Menggenang Atau Terhenti Tidak Mengalir Sebagai Simbol Harapan Agar Pemiliknya Mudah Dalam Mencari Tidak Bermanfaat Atau Tidak Boros Mabek Juga Berarti Tenang Atau Diam Sebagai Sebuah Ajaran Tersirat Agar Dalam Melakukan Suatu Tindakan Atau Pekerjaan Hendaknya Dilakukan Dengan Pikiran Yang Tenang Dan Tidak Gerusa Gerusu Dan Tuah Pamor Tuyo Mabek Ini Diakini Untuk Membantu Pemiliknya Dalam Hal Kerejekian Sehingga Memudahkan Dalam Meraih Kekayaan Dan Juga Kejayaan Di Dalam Kehidupannya Nah Itu Seperti Itu Lalu Coba Kita Akan Lanjut Untuk Di Pamor Ini Pamor Gonjonya Nah Pamor Gonjonya Ini Adalah Pamor Kendit Mimang Coba Kita Akan Melihat Di Untuk Dibuku Encyclopedia Kris Coba Akan Saya Ambil Dulu Untuk Dibukunya Ini Oke Ini Saya Sudah Membuka Dibuku Encyclopedia Kris Tentang Keterangan Dari Gonjonya Kendit Mimang Bentuknya Seperti Ini Ada Alur Dari Pamor Yang Berada Di Gonjonya Ini Adalah Sebutan Bagi Gonjonya Yang Memakai Pamor Berbentuk Garis Membucur Nah Seperti Ini Garis Membucur Pada Badan Gonjonya Bisa Lurus Bisa Agak Miring Bisa Tipis Dan Juga Bisa Tebal Oleh Sebagian Orang Dengan Gonjonya Kendit Memang Dipercaya Memiliki Tuah Atau Angser Yang Dapat Membuat Pamir Pemiliknya Aman Dari Gangguan Pencuri Sehingga Bisa Dipakai Untuk Menjaga Rumah Bisa Untuk Menjaga Rumah Atau Menjaga Tempat Usaha Menjaga Gudang Menjaga Kantor Nah Ini Sobat Ternyata Gini Berarti Kemungkinan Ini Adalah Keris Keris Tayuan Mungkin Seperti Itu Jadi Keris Yang Dibuat Untuk Hal-hal Khusus Karena Kalau Kita Melihat Ini Untuk Di Pamor Yang Mana Ketiga Pamor Ini Merupakan Pamor Yang Langka Yaitu Pamor Lawisa Ukel Lalu Pamor Toyo Mabek Pamor Toyo Mabek Dan Juga Di Bagian Gonjonya Ini Dia Ada Pamor Yaitu Pamor Kendit Mimang Ini Sangat Luar Biasa Sekali Itulah Kenapa Saya Tidak Salah Memilih Saya Tidak Memilih Saya Tidak Salah Dalam Memilih Koleksi Pribadi Tetapi Sekali Lagi Meskipun Koleksi Pribadi Terkadang Ada Juga Yang Mana Para Penggemar Atau Penonton Saya Saya Pengen Yang Itu Dilepas Ke Saya Atau Dimarkan Ke Saya Ya Tidak Apa Silahkan Mungkin Apa Ya Mungkin Saya Itu Cuma Ketempatan Sebentar Sebelum Menuju Ketuan Barunya Pokoknya Asalnya Harganya Cocok Tidak Apa Lepas Oke Sapat Mungkin Untuk DVD Ini Cukup Sekian Saya Berterima Kasih Sekali Lagi Kepada Anda Yang Sudah Menonton Video Ini Mulai Awal Enggak Akhir Mudah Kemudian Video Ini Bisa Sedikit Menambah Pengetahuan Dan Juga Wawasan Khususnya Bagi Anda Para Pecinta Tosan Aji Pemula Marilah Kita Bersama Sama Untuk Mengenal Mencintai Merawat Dan Juga Melestarikan Tosan Aji Nusantara Karena Kita Adalah Pewaris Dari Budaya Ini Jangan Sampai Kita Takut Apalagi Alergi Dengan Budaya Kita Sendiri Dan Juga Sobat Saya Ingin Mengingatkan Juga Bahwasnya Pusaka Atau Keris Ini Adalah Media Doa Dan Harapan Pemiliknya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Jangan Sampai Kita Salah Di Dalam Menyikapi Sebuah Pusaka Atau Tosan Aji Sekali Lagi Apabila Ada Kesalahan Dan Juga Ada Kekurangan Saya Menyampaikan Urayan Ini Tadi Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dari Sampai